Sebuah mobil minibus milik Gereja Kebangunan Kalam ala Indonesia, Jemaat Surabaya Jalan Arjuno, kami siang terbakar tepat di halaman gereja. Sempat terjadi kepanikan, sejumlah pengurus gereja yang sedang berada di dalam langsung berhamburan keluar. Terbakarnya mobil operasional gereja ini terjadi saat sang sopir Suparmadi sedang membersihkan dan memanasi kendaraan. Namun, sesaat mobil setelah ditinggal, tiba-tiba mengeluarkan asap dan langsung terbakar. Rusli, sekuriti gereja sempat berusaha memadamkan api dengan menyemprotkan apar, tabung kebakaran, akan tetapi api langsung membesar. Rasika, setiap pagi seperti itu, kegiatan rutin. Setelah itu ditinggal sama drivernya, nggak tahu, keluar sebentar katanya, terus 5 menit keluar asap. Saya lihat semua, lho, semuanya, di dalam mobil asap semua. Saya buka semua. Terus saya tipe sama, tidak sini satu, keduanya juga udah wis. Kita ketakutan. Pak, itu awal diketawa asapnya dari mana? Dari dalam semuanya. Kap mobilnya? Iya, kap mobilnya itu. Ada aktivitas jamaat tadi, Pak? Tidak ada, ada ya? Tidak ada, ada rapat majelis. Rapat majelis. Bimbing majelis, langsung pendidikannya langsung. Api akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian, setelah satu unit mobil PMK Kota Surabaya dibantu tim motor reaksi cepat tiba di lokasi. Sementara, terbakarnya mobil terjadi diduga akibat korsleting pada kabel di dalam mobil. Dari Surabaya, Krishna Fajar, melaporkan.